Bank OCBC NISP akan menerbitkan surat utang atau obligasi korporasi untuk ekspansi penyaluran kredit. Nilai emisi obligasi yang diterbitkan minimal akan sama dengan tahun lalu yakni 1 triliun rupiah. Namun Direktur NISEP Johannes Husin mengatakan bahwa perusahaan masih menimbangkan kondisi pasar dan suku bunga acuan Bank Indonesia dalam menentukan waktu penerbitan. Saat ini pihaknya terus mengamati pasar untuk menerbitkan obligasi. Saat ini NISP masih punya jata pendanaan dari penawaran umum berkelanjutan atau PUB dan obligasi berkelanjutan 3 Bank OCBC NISP sebesar 7 triliun rupiah yang baru habis pada Juni 2020. Pada tahun lalu NISP menerbitkan obligasi berkelanjutan 2 tahap 4 nilai 1,06 triliun rupiah dan obligasi berkelanjutan 3 tahap 1 dengan nilai 1 triliun rupiah. Untuk penerbitan bonds, kami selalu mengamati kondisi di pasar. Kita juga sangat aktif di pasar obligasi pemerintah yang selalu menjadi acuan untuk semua bond issuers di Indonesia. Dan jelas tahun ini rasanya lebih baik dari 2 tahun lalu. Kita bisa lihat itu dari pergerakan harga juga. Kita sendiri juga sudah punya program berkelanjutan, jadi untuk menerbitkan prosesnya cukup cepat. Kita lihat pergerakan saham Bank OCBC NISP pada saat ini tepat pukul 9.50 menit mengalami koreksi 0,56 persen dan berada di 890 persatu unit saham.